Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Terima kasih. 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 sekalian. Selamat datang di Duta Discipleship Church dalam acara The Grebek Show Mari kita sambut Grace dan Beckham Oke, halo semua Salam guys Apa kabar hari ini? Oke, gak semalam lagi Buat teman-teman jangan bosen ya setelah waktu itu feedback rasa-rasanya, aduh kurang menjual gitu ya, jadi saya kali ini datang lagi bersama partner baru saya Grace, halo semua makanya namanya jadi Grebek Oke, udah kita langsung masuk aja ke hal yang seru-seru tapi sebelum kita masuk yang talk show yang seru banget nih kita mau main games dulu Ice Breaking Berarti gamenya gak seru dong? Seru juga tapi gamesnya tapi talk shownya lebih seru daripada gamesnya Oke, oke Ya pokoknya gitu Oke, kita main aja ice breakingnya nama ice breakingnya True or False Cara mainnya kalian bakal dapet dua kertas biru sama merah boleh tolong dibagiin kalau misalnya udah dapet kartunya gue langsung berdiri ya berdiri semuanya Sambil kartunya atau kertasnya itu dibagiin saya jelasin dulu cara mainnya Jadi kita akan main nama gamenya True or False Nah, nanti akan diberikan fakta kalian bisa menjawab setuju atau tidak melalui kartu yang akan diberikan Kalau kalian setuju dengan fakta yang diberikan tersebut kalian angkat kartu biru kalau tidak setuju kalian angkat kartu yang warna merah Oke, ngerti semua? Simpel ya Jadi kalau True angkat yang mana? Kalau salah Iya biru Kalau False angkat yang merah Kita trial dulu ya Trial dulu Udah dapet kartu loh semua Semua dapet kartu? Ya udah dapet kartu Iya udah dapet ini semua kan ya Sip Oke Trial question Next Bye Next Bye Ah iya Oh iya Trial question Jelit didirikan pada tahun 2015 sebagai ibadah remaja Juta Discipleship Church Pernyataannya Di tahun 2018 Beckham berumur 19 tahun True or False Satu Hitung dulu Hitung dulu Jadi Satu Dua Tiga Jawabannya itu True Jadi kalau misalnya salah Yang angkat warna merah Nanti harus duduk Gitu ya Jadi kita lihat last man standing nih Siapa yang Paling berpengetahuan Kalau misalnya kalian udah Hadir di Kotbah-kotbahnya Jalut Minggu-minggu ini Belakangan ini Kan tentang relationship nih Pertanyaan-pertanyaan kita Bakal Mungkin Mungkin seputar itu Mungkin ya mungkin Bakal benefit Bakal benefit kalian banget Oke kita langsung mulai aja ya Question pertama Selama kotbah bertema relationship Kita belajar Kalau kita bisa berdoa Dimanapun Dan kapanpun Tidak harus Di tempat yang suji Dan tertutup Pernyataannya Yesus lahir di kota Nazareth True or False Satu Dua Tiga Oke Oke Ini Mana yang angkat Angkat dulu Yang tinggi Biar kelihatan Biar kelihatan Jawabannya Jawabannya adalah False Yang biru duduk Baik banget yang biru Coba-coba Yang false Yesus lahir di kota apa Betlehem Eh apa Ini akak Betlehem Iya Yesus lahir di kota Betlehem guys Betlehem Bukan Nazareth Baik banget nih Langsung Baik yang gugur Ini sengaja Bagaimana ya Oh iya Oke Lanjut Lanjut Pertanyaan Pernyataan nomor dua Dari sharing Gabby dua minggu lalu Kita belajar Menjalin hubungan Sama Tuhan Itu simple Pernyataannya Gabby memakai Waju hitam Pada saat itu True or false Satu Dua Tiga Ada yang biru Ada yang merah Ya Oke Gak mau ganti lagi nih Mau ganti gak Jangan lah ya Oke Langsung dong Kuarin Jawabannya False Yang merah dulu Ini langsung baik banget Yang gugur Yang biru dong Yang biru duduk Yang biru duduk Cepet nih gamenya Ingat gak Gabby pas itu Pake baju apa Gak ingat Pas itu Gabby pake baju Putih Putih sama celana Batik-batik gitu Kalo misalnya kalian Nonton Youtube ya Juga Pasti ingat Jadi tinggal berapa orang nih Tiga berapa nih Satu Banyak itu Main juga ya Berapa nih Satu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Triksnya main gak Main deh tadi Bener gak deh tadi Bener Oh yaudah Iya 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 duduk Oke next Next Presiden tiga Di bulan Agustus Pastor Dapot Mengajak Kita untuk bangun Kehausan cinta Akan Tuhan Dan cek diri Apakah kita Sudah betul-betul Mengasih Tuhan Dengan sejenak Nah Pernyataannya Manusia diciptakan Di Taman Eden True or false Satu Satu dua Tiga Tiga Yang False Satu dua Ini main gak Biru ya Ini biru 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 Merah 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 Merahnya tiga doang Oke Jawabannya Jawabannya False Yang biru duduk Ini sisa berapa orang Tadi ada tiga orang Kayaknya yang Ini sisa berapa orang jadinya Lah Tinggal berdua doang Tadi bukan ada yang merah juga Yang merah kan Kenapa Oh udah duduk Tinggal berdua Jadi Kenapa back Kenapa Karena manusia gak diciptakan Taman Eden Karena diciptakan manusia dulu Baru ada Taman Eden Bisa liat dulu Kejadian dua Ayat tujuh sampai delapan ya Ini sama bikin sih Kejadian dua Ayat tujuh sampai delapan Manusia diciptakan dulu Baru Taman Edennya yang diciptakan Jadi bukan manusia diciptakan Dalam Taman Eden Iya Gitu guys Oke Kita mau cari berapa pemenang nih Berapa last man standing Ini kita liat dulu deh Mereka jawabannya Sama-sama terus atau enggak Wah Seru nih Ayo Question keempat Lewat persekutuan Tuhan bisa memakai orang-orang Untuk memberikan Pernyataan yang menasehati Atau membangun Satu sama lain Nah pernyataannya Google didirikan Tahun 1998 True or false Satu Dua Tiga False Eh jawabannya Janjian ya False ya Coba Jawabannya apa nih yang bener nih Jawabannya True Salah dua-duanya Jadi Siapa yang bener Gimana Yaudah kalau gitu Karena masih ada Banyak pertanyaan Semuanya berdiri lagi deh Karena gak ada yang menang Gak apa-apa Warming up dulu Warming up dulu Gimana nih Komentar selesai Cepat nih gamenya nih Oke kita lanjut ya Question kelima Salah satu quote Dari salah satu quote Bah Yesus bukanlah yang pertama Di hidup kita Karena kalau ada yang pertama Berarti ada yang kedua Ketiga keempat Kelima ke enam Dan sesuatu Yesus adalah satu-satunya Dan segalanya Di hidup kita Ternyataannya Ibu kota Swiss adalah Zurich Through our cause Pikir dulu Pikir dulu Pikir dulu Yakin ya Hitung dong Oke Satu dua tiga Angkat semua Jawabannya Paul Yang biru turun Eh gak turun Duduk Duduk Iya Duduk Gak bisa turun ya Gak bisa turun Ibu kotanya Wah cepet juga dikanya Tau gak Bek Gak tau Tau banget ya Bikin pertanyaannya siapa Siapa yang bikin Ibu kotanya Swiss itu Burn B-E-R-N Oh iya Burn Iya Jadi bukan Zurich Zurich terkenal doang Tapi ternyata Bukan ibu kotanya Oke Question ke enam Masih ada beberapa orang ya Masih Masih lumayan banyak Masih lumayan banyak Minggu lalu Youth Pastor kita Emmanuel Januar Share tentang hubungan kita Sama Tuhan Bukan cuma sebagai Bapak doang Tapi juga bisa sebagai Sahabat Yang selalu membantu Ada untuk membantu kita Nah pertanyaannya Kentang goreng Berasal dari Belgia True or false Satu Dua Tiga Merah semua ya Merah semua Yaudah kalah kan Triksi masih main gak Siapa Rishi Mana Rishi Triksi Ternyata biru Tadi main gak main Gak main Oh Yaudah Masuk uarin aja kali Jawabannya ya Jawabannya adalah True Tinggal Triksi doang ya Berdiri Dia masih main gak sih Triksi benar main gak Oh kepele juga Oh yaudah Wih Kalo gitu Berarti Wah dua Dapet dua nih Atau mau diadu lagi one on one Atau Kalo dua-duanya kita Selesai lagi dong Atau gak Ini dua Sweet Hah Gak apa deh Kita coba adu deh berdua Berdua Oke Dapet last man standing Next Masih ada kan Iya masih ada Pertanyaan ke tujuh Ada ada Penyataannya langsung 100 gram pizza Lebih banyak kalori Dibandingkan 100 gram kentang goreng Jadi lebih banyak kalori Pizza Daripada kentang goreng True or false Satu Dua Tiga Gak apa-apa ini kalian boleh mikir dulu Karena kan tinggal kalian berdua Pikir deh Setiap jawaban yang kalian angkat ini sangat berarti Yaudah Trixie false Topeo true ya Jawabannya adalah False Oke Trixie menang nih Otomatis Jadi mau menangnya siapa Ayo Trixie Ada hadiah Hadiahnya mana Uplos Bre Uplos 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 dong Kok ini Ini hadiahnya Sini naik Mau naiknya disini Disini apa di atas versi Di atas sofa Foto 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 dulu dong foto Selamat 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 Oke deh Tadi sebenernya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya Selesainya Tapi udah dapet semenangnya Soalnya langsung gugur semua tadi Cepet banget Oke deh Kita langsung Lanjut aja ya Ke segmen berikutnya Ya Langsung aja kita lanjut ke segmen berikutnya Kita panggil moderator talk show kita Devina Shalom Jalyut Gak semangat Shalom Jalyut Gini deh Biar lebih Biar banyak interaksinya ya Kalau saya bilang Jalyut Kalian jawab Yuhuu Oke Jalyut Yuhuu Coba sebelah sini Jalyut Yuhuu Sebelah sini Kayanya tadi ada Jalyut Yuhuu Jalyut Yuhuu Jalyut Yuhuu Yuhuu Ya ampun Ya cowok-cowoknya selalu jadi ini juga loh Bagus Oke Udah beberapa minggu terakhir ini Udah sebulan lebih lah ya Kita ngomongin tentang relationship with God Kita ngobrol sama Tuhan Tanya Tuhan Pokoknya Mengizinkan Tuhan Masuk dalam hati kita Mengizinkan Tuhan yang mimpin Hidup kita Nah hari ini Kita mau ngobrol-ngobrol sama Teman-teman kita Yang udah Memiliki hubungan sama Tuhan Yang udah bisa akrab banget nih sama Tuhan Meskipun hubungan tiap orang pasti beda-beda ya kan Hubungan itu seperti yang dikasih tau di kotba-kotba sebelumnya Kalau hubungan itu gak bisa diajarin Makanya kita mau nanya-nanya nih sama teman-teman kita yang udah ngalamin Meskipun setiap hubungan orang beda-beda Tapi saya percaya dari apa yang mereka bahas pasti bisa kita dapat sesuatu Pasti kita bisa dapat sesuatu Oke Udah siap belum buat talk show-nya? Siap dong Kalau gitu langsung saja saya panggilkan guest kita yang pertama Jajajajajajang Gak ada ya gak ada drum Jajajajajang Halawa Hai Tos dulu dong Yuk kita duduk Oke Miknya mana ya teman-teman Iya Oke thank you Oh ya Teman-teman selama talk show ini Kalau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan sama Tuhan gimana Atau sepanjang talk show ini Dari pernyataan teman-teman kalian punya pertanyaan Kalian bisa banget kasih pertanyaan kalian Karena kita anak millennial ya kan Coba keluarin handphonenya Keluarin gadgetnya Taraaa gak usah diangkat Nanti sombong Buka Internetnya Buka browser kalian Terus ketik sli.do Gak ada tulisannya ya Sli.sli.do Enter Terus ada kode yang harus kalian masukkan Yaitu ini Gak usah pakai hashtagnya G-E-L-Y besar Ut Oke Disitu kalian bisa kasih pertanyaan-pertanyaan Terus kalau kalian ngeliat ada pertanyaan yang sama kayak kalian mau tanyain Kalian boleh like Itu ada tombol like-nya Ngerti ya Jalyut Mantap Oke halo pak Boleh dong kita ngobrol-ngobrol Boleh lah ya Boleh banget Oh terima kasih Neng Grace Oke Sebelumnya mau tau dulu Udah berapa lama sih halawat tau Tuhan Yesus Saat terima Tuhan Yesus itu baru 3 minggu ya Benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup saya Itu benar-benar mengalami Tuhan Kalau udah jadi orang Kristen nih Sejak kapan sih? Sejak lahir ya Oh sejak lahir Beda dikit lah kita Sejak lahir Tadi kan halawat bilang kalau halawat baru mengalami Tuhan 3 minggu yang lalu Boleh gak diceritain pengalamannya gimana sih halawat bisa ngalami Tuhan Maksudnya ketika halawat bilang ngalami Tuhan itu kayak gimana sih? Jadi 3 minggu lalu itu Ya mungkin sebagian juga udah tau ya Saya baru terima Tuhan Yesus Dan Setelah saya terima Tuhan Yesus itu Hidup saya lebih enjoy Terus terutama pikiran Kemudian aktivitas saya sehari-hari Kemudian kalau saya ada mengalami suatu masalah atau ujian Saya tidak lagi pikirkan Saya hanya bilang sama Tuhan Ya Bodo amat lah sama masalah gitu Atau juga Kalau saya pikirkan terus Gak bakalan selesai Malah mengganggu Aktifitas saya gitu kan Jadi Saya mengalami Tuhan bahwa Enjoy banget gitu Ketika saya terima Tuhan Yesus Apapun yang saya lakukan Saya selalu bilang Tuhan Kalau saya boleh mengutip kata Om Andes Bilang Ya Kalian itu seharusnya Tonton Tuhan gitu loh Jadi Kalian harus menonton Karya Tuhan dalam hidup kalian sehari-hari gitu Nah itu Selama 3 minggu ini saya udah terapkan gitu Dan Itu buat saya Enjoy banget dari sebelumnya gitu Padahal saya udah lama jadi Orang Kristen gitu Gitu kan Tapi saya belum Mengerti bagaimana Karya Tuhan dalam hidup saya gitu Iya bener banget Jadi kayak Kita gak usah pusing-pusing lagi lah ya Biar Tuhan aja yang mikir Nah Tapi Tadi kan kamu bilang nih Kalau udah masalah Udah gak dipikirin Tapi masalahnya selesai gak? Selesai dong Boleh diceritain mungkin Di sir-tisir Contohnya apa sih? Contohnya Sebelumnya kan saya juga udah pernah sharing Kalau saya mengalami satu masalah Baru Pertama gitu kan Sama rekan bisnis saya Sebelum saya terima Tuhan Yesus itu Raut muka saya gitu kayak Gak enjoy banget gitu Terus Ketawa iya Tapi Pikiran masih kesana gitu Mikirin terus Mikirin terus Akhirnya Gak enjoy gitu kan Jiwa saya terganggu juga gitu Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus Saya gak lagi pikirkan masalah Saya gak lagi pikirkan tentang Problem-problem yang saya alami kemarin itu Saya cuma bilang sama Tuhan Saya percaya kalau Tuhan akan menuntun saya gitu Burung aja di udara yang tidak Menanam Tapi dia Menuai Masa iya kita sebagai anaknya gitu Gak mungkin Gak mungkin banget Benar banget sih Aku mau nanya deh Tadi kan Katanya Terimanya Tiga minggu yang lalu tuh Waktu Persekutuan disini ya Berarti ya Betul banget Itu gimana sih Rasanya Kenapa kamu bisa yakin Kalau Oh Tuhan udah ada nih di hati Saya yakin Saya mengalami Tuhan hari itu Hati saya begitu damai Itu yang pertama yang saya rasakan Kemudian Masalah yang udah bertumpuk di pikiran Itu hilang Hilang Begitu aja gitu Gak lagi saya pikirkan Benar-benar hilang Dan Itu Tuhan Yesus udah masuk ke dalam hati saya Dan itu bisa saya rasakan gitu Jadi Wah kok bisa Kok baru saya mengalami Tuhan Seperti itu gitu Kok sebelumnya enggak gitu Udah berapa tahun gitu Itu Wah Bapak banget sih Ini balik lagi sama Aku jadi ingat tentang Kotbannya Gabi ya Yang dia bilang Tuhan tuh udah nunggu kita tuh Bertahun-tahun loh Udah puluhan tahun Dari aku berarti Wah aku meninggal Membiarkan Tuhan Ketuk pintu di luar 20 tahun berarti ya Sekitar 20 tahun lebih Dan baru Akhirnya ini Kita nginginin Tuhan masuk Luar biasa banget sih pastinya Jadi kayak Benar sih ya Hidup tuh kayak lebih enjoy gitu Jadi kayak gak usah mikir Terus Selama ini nih Cara halawa ngobrol sama Tuhan tuh gimana sih? Kalau sekarang Kalau sekarang lebih Enjoy ya Kayak curhat kepada sahabat gitu Kalau sebelumnya kan Kalau doa sama Tuhan Kayak terkonsep banget gitu kan Ini itu Ini itu Tapi sekarang enggak Jadi apa yang saya alami hari itu Saya cerita ke Tuhan gitu Jadi Apapun yang udah Tuhan kerjakan hari itu Saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan gitu Jadi Beda banget dari sebelumnya Kalau sebelumnya kan Aku Pergumulannya apa gitu Tapi Sekarang saya rubah gitu Kalaupun misalnya Sebelumnya saya berbalik cara berdoanya Ngapain sih Apa Detail banget Atau juga sebelum kita bicara Tuhan udah tau gitu kan Jadi Apa adanya aja gitu Kayak sahabat gitu Jadi lebih Akrab Lebih akrab Betul-betul Karena Tuhan itu kan Terkasih kita Sahabat kita Jadi kayak Lu gak usah formal-formal lah Lu ngomong sekata aja Kayaknya Tuhan tau seribu kata Yang bakal lu ngomongin selanjutnya gitu ya Oke Jadi kan tadi katanya Beda banget Sebelumnya kayak mikirin Sekarang udah lebih enjoy Lebih ini ya kan Ada gak sih Kira-kira Halo ada gak sih Gimana Ntar saya mikir dulu ya Apa nih Apa ya Sepin ngomong langkai kata-katanya Oh gini deh Kalau misalkan Halawa ada problem Kau udah gak dipikirin Tapi ngomong sama Tuhan Tadi contohnya kayak rekan bisnis Terus Masalahnya bisa selesainya tuh kayak gimana Begitu aja kah Enggak juga gitu kan Ya dengan mengalami Tuhan Bukan berarti Masalah itu gak ada lagi Ada Tetapi Cara menghadapinya itu Berbeda dari sebelumnya gitu Kalau sebelumnya kan Ya Emosi lah Disertai marah lah Segala macem Tapi kalau sekarang Ya bodo amat lah Kalau saya ya Ya kalau misalnya ada masalah Ya saya bicara dengan baik Sama rekan saya gitu Apa yang memang dia gak suka dari saya Ataupun ada yang Hal-hal yang saya gak suka sama dia gitu ya Dibicarakan dengan baik gitu Kalau sebelumnya kan Kayaknya Ada dendam gitu Sama dia gitu Gak mau ketemu Gak mau ngobrol gitu Tapi kalau sekarang Lebih open gitu Oke Mantap sekali nih Gitu teman-teman Kita bisa belajar Dari sharingnya halawan di barusan nih Kalau sebenarnya tuh Kalau ada masalah ya udah gak usah dipikirin Ketika kita punya Tuhan Rasanya tuh yang respon masalah itu Bukan kita lagi Bukan pakai cara kita pak Tapi pakai caranya Tuhan Oke Nah Sebelum kita lanjut Ke yang lebih dalam Kita lanjut ke Guest berikutnya nih Tenang kita Guestnya gak cuma satu Guestnya kita banyak Sebelum kita lanjut ke guest selanjutnya Kita mau denger yang Asik-asik dulu Dari teman-teman Jaluit kita Kita mau dengarkan Lantunan musik dari mereka Applause selamat menikmati Tuhan sanggup tak pernah gagal Ya Tuhan berkasa Jauh melebihi sayangku hati Dia telah kerjakan Dan bangkit mengalahkan maut Kau hidup Tuhan kau sanggup Dalammu ada kuasa Selamanya Tuhan kau sanggup Tuhan ada pihak kita Dia bukan jalan Jauh melebihi segala yang ku harap Dia telah kerjakan Dan bangkit mengalahkan maut Kau hidup Tuhan kau sanggup Dalammu ada kuasa Selamanya Tuhan kau sanggup Jauh melebihi sayangku Dan bangkit mengalahkan maut Tuhan kuasa Tuhan kuasa Tak akan menanggalkan Dan bagi mengalahkan maut Kau hidup Tuhan kau sanggup Dalammu ada kuasa Selamanya Tuhan kau sanggup Dan bagi mengalahkan maut Kau hidup Tuhan kau sanggup Dalammu ada kuasa Selamanya Tuhan kau sanggup Selamanya Tuhan kau sanggup Selamanya Tuhan kau sanggup 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 Nah tadi udah ngobrol-ngobrol dikit ya kan sama Halawa Sekarang mau nanya-nanya Fitri ya Menurut Anda Relationship with God itu apa sih? Gimana sih punya hubungan sama Tuhan? Kalau aku sih hubungan sama Tuhan Ya biasa aja gitu Enggak kayak aku harus berdoa lama-lama Atau aku harus bangun pagi Pokoknya aku harus baca Alkitab banyak-banyak gitu Enggak Kalau dari aku sendiri hubungan aku sama Tuhan tuh Dimana aja dan kapan aja Aku bisa ngomong sama Tuhan Misalnya aku lagi di jalan Aku lagi naik motor gitu Kalau aku mau ngomong sama Tuhan Ya Tuhan bisa jawab Nah dari situ aku bisa kayak Oh iya Tuhan itu gak perlu kita harus dituntun Doa pagi bangun jam 4 Terus langsung baca Alkitab Terus Tuhan ngomong sama aku dong Enggak Kalau sama ini Setelah aku terima Tuhan Aku bisa ngomong dimana aja Maksudnya kayak lagi mandi pun Tuhan bisa ngomong loh gitu Jadi gak harus formal atau kaku-kaku banget Karena Tuhan tuh ya kayak gitu Mau apapun Yang penting kita ajak dia Kayak gitu Bener banget sih Jadi kayak dimana aja gak usah Mengurung diri di kamar Gelap-gelap Remang-remang Tidur yang ada ya kan Nah Tadi Fitriya juga menarik nih Fitriya bilang Fitriya bisa Tau itu jawaban Tuhan Dapat jawaban Tuhan Kapan aja dimana aja Ya kan Apakah Fitriya mendengar Suara verbal Tuhan Kayak Fitriya segala macam Atau gimana sih Fitriya tahu Kalau itu adalah jawaban dari Tuhan Oke Awalnya aku juga bingung ya Pas itu Tuhan kalau aku tanya Tuhan mau jawabnya kayak mana Apa Tuhan bisa ngomong di kuping aku Ya bisa aja kan Tuhan kan bisa aja mau dia pakai Tapi kalau aku sendiri Awalnya aku tahu itu jawaban Tuhan Ketika aku diem Aku habis mengungkapkan segala sesuatu Dan aku diem Bukan tiba-tiba Memang yang aku rasa Tuhan tuh ngomong di hati gitu loh Yang misalnya jawabannya Yang gak pernah ada di pikiran Pikiran aku sebelumnya Tapi tiba-tiba jadi Oh itu jawabannya gitu Yang misalnya tanya Apapun itu kayak Bisa kayak muncul di hati Dan terus Yang aku rasain selama ini Sampai hari ini Kadang gak cuman muncul di hati Tapi ketika aku lagi duduk diem Sama Tuhan Yang Kayak ada Kejadian yang Tuhan ingetin loh Nah dari kejadian itu Ada gambaran-gambaran yang Tuhan Kayak diputerin film Kalau aku sendiri kayak gitu Ketika aku diem Aku izinin Tuhan Terserah Tuhan deh Mau ngomong apa gitu kan Aku juga bingung Mau ngomong Tuhan Nah ketika aku diem kayak gitu Kayak diputerin Film Salah satu contoh jawaban Tuhan Kalau aku lagi tanya Ya kayak gitu Nah terus awal-awal banget sih Gue juga bingung kan jawaban Tuhan kayak mana Tapi ketika kita berdiam diri Semua yang ada di pikiran Atau di hati kita Aku anggap itu dari Tuhan Kalau dari halawa sendiri gimana Oke kalau dari halawa sendiri gimana Ketika tadi kan gimana caranya halawa bisa yakin kalau itu jawaban dari Tuhan Gimana caranya halawa tahu itu jawaban dari Tuhan Kurang lebih yang disampaikan Fitri itu saya alami juga sih Jadi kayak misalnya Tuhan kasih jawaban itu Yang Tuhan bisa berkata melalui di hati saya gitu Dan saat itu juga kayak tek gitu Oh iya benar ya Ini jawabannya Tuhan gitu Yang saya alami selama ini Lebih sering itu di hati gitu Kalau Tuhan jawab Oke Jadi dari hati teman-teman tuh Coba kita kasih space Kita kasih waktu Buat Tuhan ngomong sama kita Jangan kita terus ngomong panjang lebar Tapi kita hening sejenak Kita coba dengerin apa sih yang Tuhan taruh di hati kita gitu kali ya kira-kira Terus juga Dari yang persekutuan beberapa minggu lalu Fitri kan bisa kasih impresi-impresi Gimana Fitri yang melihat ini itu Apakah itu muncul secara tiba-tiba Atau bagaimana Muncul secara tiba-tiba Ya iyalah kalau Tuhan mau ngomong Ya itu kayak Benar gak Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah yang kayak gitu lah ya Maksudnya Kalau yang kayak gitu Orang gak ngomong pun misalnya Kalau Tuhan mau ngomong Dia tuh bisa ngomong Ya benar-benar kayak muncul di hati Ya karena itu Itu aku sih bisa muncul di hati yang Aku sendiri gak tau Harusnya itu gitu jawabannya Nah kayak gitu tuh Ya udah itu Tuhan yang ngomong gitu Kayak Sama misalnya aku bisa lihat sesuatu tentang orang ini Sama misalnya gak di dalam persekutuan nih ya Sama sekali aku gak pernah mikirin orang itu Tapi orang itu digambarin di dalam pikiran aku Bisa dia lagi ngapain Nah misalnya dia lagi naik sepeda Maksudnya Kayak gitu simple kan Naik sepeda Kalau kita gak anggap itu dari Tuhan Ya udah mungkin aku pernah liat dia naik sepeda Kayak gitu Tapi Nah yang aku sendiri kayak Gak pikir kayak gitu Oh dia naik sepeda Tuhan Kayak gitu kan Ngapain dia naik sepeda Ngomong sama Tuhan tuh Yang aku rasain Ya kayak aku ngomong sama Cipina gitu Ngapain dia naik sepeda Lucu gitu kan Nah dari situ tuh kayak gitu Sama Tuhan tuh kayak gitu Simple kayak Ya udah lu mau ngomong apa Mau tanya apa ya terserah gitu kan Nah dari kayak dia naik sepeda Tuhan bisa kasih jawaban Dia naik sepeda Karena dia mau luar raga Kayak gitu lah Oke Kalau aku kayak Nah kayak misalnya lagi persekutuan gitu Kadang aku juga Ya bukan kadang Ya aku gak tau juga sih Masalah dia apa Kayak contoh aku bisa tau Cipina lagi sedih Misalnya kayak gitu kan Emang aku tau Cipina lagi sedih Enggak kan Tapi kan tiba-tiba Kan tiba-tiba Tuhan ada bilang ke aku Dia lagi sedih loh gitu Itu aku sampaikan ya Ya kayak gitu lah Pokoknya Tuhan mau ngomong Apa aja Kapan aja Ya itu Ya terus Aku gak Gak pakai metode sih Maksudnya Tuhan mau ngomong Lihat hati Atau Tuhan mau Ngomong Lihat gambaran Dan kadang-kadang pun Gak kayak gitu memang Ketika Aku pernah Bukan pernah ya Sering beberapa kali Aku lihat kayak gini Itu langsung ada di pikiran aku Dia lagi kayak gini loh Kayak gitu Bukan beramal ya Maksudnya kayak gitu Enggak Bukan Itu bukan Bukan beramal sama sekali Karena aku juga gak tau Masalahnya orang-orang ya Terserah kan Jangan nanti Tiba-tiba kalian Nyamperin Fitriah ya Fit Coba lihat saya Aku juga gak bisa Kalau kayak gitu Maksudnya Ya aku mau ngomong apa Kalau ditanya Iya makanya Tunggu Tuhan yang sampaikan Kepada kalian Bisa lewat Fitriah Bisa lewat halawa Bisa lewat orang Atau Tuhan bisa ngomong langsung Sama kalian Jangan tiba-tiba kalian Nyamperin guest-guest kita ya Eh Tuhan mau ngomong apa sih Sama gue Ini juga gak tau lah Gitu Nah Kalau tadi kan Halawa rasanya Beda Kalau Sekarang lah kayak Lebih enjoy segala macam Kalau Fitriah gimana sih Dulu Sebelum Tuhan Masuk di hati Sama sekarang Masuk di hati Rasanya gimana Kalau Kalau yang aku rasain tuh Sekarang tuh Perbedanya Kayak aku gak punya hati Lagi untuk dunia loh Ya Ya itulah ya Kalau dulu Sebelum aku punya Sebelum Tuhan ada di hati Aku Kayak Apapun itu Mikir Semuanya Semuanya aku Aku pikirin gitu Kayak Semua Beban-beban hidup Semua hal-hal kecil Aku pikirin nih Kalau Kayak sekarang Gue Ya Bukan Bingung Misalnya Yaudah lah ya gitu Kayak sampai Teman aku kuliah Bilang gini Lu sama sekali gak mikir Hidupnya gitu Maksudnya Bukan gak Gak mikir ya Kalau Misalnya aku ada masalah sesuatu Kayak sekarang Aku punya masalah gitu Bener-bener gak ada masalah itu Yang mengganjel di pikiran aku lagi Semenjak aku ada Tuhan gitu Kalau dulu masalah itu Selalu ada disini Ya Aku pernah share Sampai Punggung-punggung Sampai sakit gitu kan Karena Padahal aku sendiri Gak mau mikirin Tapi Tanpa disadari Tiba-tiba ada Nah kalau sekarang Bener-bener gak ada loh Contoh Bayar kuliah gitu Kalau dulu Saya bisa Pusing-pusing banget nih Tapi gak Nemu juga Caranya gimana Cuman Puyeng-puyeng doang Tapi kalau sekarang Gue cuman Anggapnya gini Mau besok UTS Aku belum selesai bayaran Bodo amat Kayak gitu kan Maksudnya Tuhan Tuhan yang mikirin ya Aku gak mau capek-capek Kayak Kayak dulu nih Karena Yang aku cerita ini Bukan Aku pernah alami Di semester-semester kemarin Sampai Besok UTS Kartu ujian Aku belum keluar Gara-gara ya Kayak gitu Aku belum selesai Gimana caranya Aku ujian Kalau kartu ujian Gak bisa keluar Tapi Kalau dulu Waduh Bisa Mengurung diri Dan tidak makan Enggak lah ya Maksudnya ya Nah tapi Kalau sekarang tuh Gak ada yang Tuhan Masukin disini Tentang beban-beban itu Gue sampe bingung Kok bisa sih Bebannya gak ada disini Kan besok Harusnya Gak harus ya Kalau dulu Aku bisa mikirin Kepanjangan gitu Banyak Aku pikir banyak Tapi sekarang Gak ada disini Harusnya yang aku pikirin Gak ada disini Gak ada disini Kadang-kadang Aku bisa Kok aku gak bisa mikir ya Dulu waktu kita punya masalah Capek-capek mikir Juga gak ada jawabannya Kalau sekarang Kayak Lu gak usah mikir Oh Tuhan yang Kasih gitu jawabannya Tanpa Lu mikir sendiri Gitu kan Apalagi katanya kan Pikiran manusia Baik Tapi belum tentu benar Jadi kayak Udah lah Lu gak usah mikir Tanya Tuhan aja Kalau Ada gak yang mau disini Kalau tadi Fitri sharingnya Udah panjang nih Gimana tentang dia Sehari-hari Contohnya kayak dia kuliah Kalau ada gak Setelah saya ngalamin Tuhan Yang dipaparkan Fitri Kurang lebih sama ya Yang saya alami gitu kan Jadi Apa yang saya lakukan hari itu Yaudah Lakukan aja gitu Hasil Saya gak mikirin Saya gak pikirin gitu kan Saya kan lebih Berhubungannya sama Pelanggan Orang kan Kalau dulu kan Kalau saya follow up pelanggan Saya berharap Wah mudah-mudahan Hari ini dia Order gitu kan Ada pemasukan gitu Sekarang gak Saya enjoy aja Kayak Sama teman gitu kan Ngobrolnya lewat chat gitu kan Hasil saya gak pikirkan Tau-tau nanti Mau order gitu Jadi Yaudah Tuhan yang punya gitu Saya gak mau lagi pikiran-pikiran Saya Banyak gitu Seperti yang Fitri bilang Dipikirin terus Tapi Ujung-ujungnya juga gak selesai gitu Jadi Itu yang saya alami sih Nah Sebelum kita lanjut Ke yang lebih jauh Sebelum kita lanjut Ke yang lebih Serius Tapi seru Kita mau refreshing benar dong Biar teman-teman tuh bisa ketawa Ya kan Gak kayak gini tegang-tegang Kita mau Memanggilkan Kembali Grebek Oke deh Mana applause-nya sih Bre Uplausnya Iya Sebelumnya Kita mau panggil Guest ketiga dulu Tante Hati Aduh Aduh Bek Tante loh Bek Ini tutupan peran ya Masih doya nasi kok Siap-siap gak boleh pulang loh Bek Sampai dia tante Jangan dikunciin ya Oke Oh Aduh Oh iya nih Ini karena udah berkubur semua Kita tadi kan udah main game Sama teman-teman semua Sekarang kita mau main game Sama guest-guest kita hari ini Plus moderator Ya Jelasin dulu dong Kita mau main apa Jadi Kita mau main Game-nya Namanya Siapakah aku Ini game-nya walaupun yang main Moderator Sama Langsung-langsung Kalian juga bisa berpartisipasi Nanti kita bakal Tanya-tanya kalian juga Kalian bisa nebak-nebak Jadi cara mainnya Gini Kita sudah ngumpulin Beberapa fakta-fakta Tentang mereka Masa lalu mereka Terus Mereka main Tebak-tebakan fakta nih Aku sebut misalnya Dulu Waktu kecil Aku suka makan Apel dibakar Faktanya misalnya gitu Terus mereka harus Tunjuk Kira-kira siapa ya Orangnya yang Faktanya itu Yang bener-bener ngelakuin itu Terus mereka nunjuk nih Misalnya Semuanya nunjuk Cipina Soalnya Soalnya Cipina gitu Kira-kira Yang paling cocok gitu Makan apel bakar Ternyata Ternyata sebenarnya Faktanya itu Fitriya misalnya Jadi Fitriya itu Harus bisa mungkin Kelihatan Kayak Itu bukan faktanya mereka Bukan faktanya dia gitu Dia harus tunjuk orang lain juga Jadi yang punya fakta Harus menghindar Terus yang lain Harus tebak Orang sebenarnya siapa Kalau misalnya Tebak-tebakan mereka bener Mereka dapat poin Kalau misalnya Yang nebak Gak ada yang tebak bener Jadi yang Punya faktanya itu Gak ketebak Dia dapat poin Gitu Ngerti ya Ngerti kan Gak Oke Kita trial langsung aja Trial ya Kita langsung trial aja Biar Yang lain juga bisa ikut Tebak-tebak ya Kira-kira itu Faktanya siapa Yang pertama Dulu saya Sangat takut Kalau lihat mobil jeep Karena saya kira Itu mobil penculik Jadi Sepada mobil itu Saya ngumpet Jadi dia takut Mobil jeep Karena Takut itu Mobil penculik ya Kira-kira Siapa tuh faktanya Ditunjuk ya Aku Satu Dua Tiga Banyak yang mana nih Cipina tunjuk siapa Tanta Hati Fitriya Tanta Hati Tanta Hati Yang penakut cuma dia doang Yang penakut cuma Cidev doang katanya Ini langsung kita buka Tanya dulu Cidev Cidev kenapa nunjuk Tanta Hati Kenapa Tanta Hati Karena tadi dia senyum-senyum Oh Iya Oke oke Jadi siapa Kita langsung buka aja nih Siapa Sebutin deh Memilih faktanya adalah Fitriya Jadi tadi menunjuk Fitriya siapa Nggak ada Oh ada di Halawa Berarti Halawa satu Cikisha ada Cikisha mana Cikisha Iya tolong catat ya poinnya Ko Halawa satu poin Oke Oke Langsung ke Tapi itu bukan ada pemanasan Tadi katanya bukannya Oh itu pemanasan ya Iya baru pemanasan Jangan dicatat dulu Oh iya Ya udah Kalau gitu itu belum kehitung ya Cikisha Oke ini kita serius nih Kita serius Serius Dilihat demik mukanya nih Siapa yang paling Yang paling meyakinkan gitu ya Iya Ayo bacain deh Oke Fakta selanjutnya Waktu kelas 2 SD Saya pernah jatuh dari atas pohon Gara-gara rebutan buah jambu Jadi suka manjat-manjat dia Iya Siapa yang kira-kira suka manjat pohon Siapakah aku Satu Satu Dua Tiga Semuanya nunjuk Enggak Tantahati nunjuk Halawa Tidak Tantahati Bikinnya nunjuk Halawa Jadi dua Halawa Satu Tantahati Ya Jadi ini Kalau menurut teman-teman yang lain gimana Siapa kira-kira Oh ini aja yang deket ya Iya iya boleh tanya-tanya Tantahati Aduh Nggak enaknya ngomongnya Tantahati Kira-tanya kenapa Kalau posturnya begitu Biasanya sih suka manjat-manjat Lari-lari Pencicilan gitu Iya oke Kita langsung buka nih Halawa menunjuk siapa Kenapa-kenapa Karena Dia kan orangnya lucu gitu ya Jadi mungkin masa kecilnya itu suka manjat pohon gitu Berarti kalau manjat pohon lucu ya Langsung di-review aja Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah Halawa As expected ya Tadi siapa yang nebak Halawa Sama Tantahati Jadi Di Poin-poin-poin Jivina satu poin Tantahati satu poin Tadi kalau Tidak dihitung Soalnya tadi baru trial Ya oke Oke next Selanjutnya Selanjutnya Siapa tuh Kira-kira Kira-kira siapa nih Siapakah aku Satu Dua Tiga Siapa nih Fitriya dua Tantahati dua Wah Wah Ini Yaudah Gimana nih Kalau menurut Yang lain gimana Padahal Pasti gak ada alasannya ya Nebak-nebak aja ya Gak ada alasannya Ada alasannya gak Yang punya alasannya siapa Gak ada ya Ya udahlah Maling cocok Kutus paku gitu Maling cocok Langsung diungkap saja lah Jadi orangnya adalah Devina Coba-coba-coba Diceritain dong Gimana tuh Kisahnya Kisahnya Biasa Pecicilan Gak ada Jadi kan dulu Kayaknya itu malam-malam Lagi nunggu Mami di gereja kan Gereja yang masih lama Dibuk deh Terus Ada Pohon Petesina Kalian tau petesina gak sih Yang kayak pete Tapi bukan pete Yang suka dicabut-cabutin Yang panjang-panjang Hah Pokoknya ada lah Nah itu lagi cabut-cabutin Sama temen Terus kita tuh mau Ngumpulin itu Di satu pondokan Nah Waktu mau masuk pondokan Itu harus munduk Karena ada Kayunya kan Eh belum sempat munduk Kedorong sama temen Eh lanjut deh Tuh Wah Eh ketusuk deh Gitu Salih Nah cuma dalam Ada tanya yang mau dipenang gak Wah dicek dulu Akhirnya ketusuknya di kaki Oh tidak Jadi kalau saya suka pakai poni Ya gitulah kira-kira alasannya ya Oh iya Sudah terungkap Kenapa ponian terus Oke oke kita lanjut Ke fakta selanjutnya Ya Waktu masih duduk di bangku SMP dan SMA Saya sering dibully Karena terlalu kurus Kurus krempeng Badan saya memang kurus waktu itu katanya Jadi sering dibully karena saking kurusnya Siapa yang kira-kira Waktu FD Apa SMP SMA ya Kecil banget nih Ayo Siapakah aku Satu Dua Tiga Ini yang banyak ditunjuk siapa Tata hati Tata hati dua Oh iya Tiga Oh tiga Tata hati tiga iya Tata hati tunjuk Cifina Oke Ini mau tanya yang lain lagi Apa mau langsung diungkap aja Tadi udah Langsung ada prediksi tata hati Kenapa Kenapa Cicinta yang ngomong ya Kenapa Oh gitu Itu strateginya Semuanya udah di Keluarin faktanya Oke Langsung kita ungkap Itu adalah Halawa Wow Sekarang Badannya udah gak kurus krempeng ya Gimana coba Diet diet Itu ya diet factsnya Diet tipsnya Atau emang tiba-tiba Jadi gak kurus lagi Tiba-tiba Ya emang Gak tau juga dari dulu Badannya kurus gitu kan Jadi saya sempat Sering dibully juga sih Dari SMP SMA gitu kan Karena badannya kurus gitu Sempat juga saya lihat foto Kemarin itu Tapi saya hapus lagi Jadi gak enak banget liatnya Jadi Ya sempat dibully-bully juga gitu Karena kurus Tapi kalau sekarang Gak kurus-kurus banget gitu Jadi Ideal sekarang Iya Maksudnya prosesnya itu Ya Naik berat badan Terus jaga olahraga juga Oh Gak Gak Oke Tadi yang nunjuk Siapa Kohalawa ada gak Gak ada Jadi Kohalawa satu poin Satu poin Karena tidak tertebak Terus Next Kita masih ada beberapa lagi nih Apa Waktu kecil Waktu kecil Kalau kentut Suka masukin kentutnya Di dalam kaleng Siapa kira-kira Yang punya ide kayak gini Kalau kentut Nyari kaleng dulu Oh itu ribet banget Tapi bisa lagi jauh kemana Gitu Yang kentut nyari kaleng dulu Aduh Ribet banget Di koleksi Kayaknya bau-baunya Siapa tau kalengnya masih ada Wanginya masih ada Oh Gak tau Siapa ya kira-kira ya Siapa kan Aku Satu Dua Eh belum Tiga Sabar dong Satu Tiga Maaf ya kentut ya Maaf loh Dua nunjuk kentut hati Dua yang lagi nunjuk Fitriya Ini seru nih buat ditanyain nih Jadi Menurut yang lain Coba nih Yang lain Yang lain Kentut hati Coba tuh Oh Ini aja deh Kenapa nih Kenapa nih kira-kira Kayaknya itu Mainan anak tua Anak tua Masih 20 Baru lulus kuliah kan Yang memiliki fakta itu Adalah Tante hati Aduh Tante hati Kenapa Bisa ketebak karena itu katanya permainan orang tua yang Emang anak sekarang gak ada main gitu ya Karena anak sekarang kan banyak Kau main handphone Jadi gak pernah kepikiran untuk kentut dimasukin kaleng ya Masukin kaleng Masukin IG Karena kaleng sekarang susah Kalau banyak kan hp Karena dideket kan Kalau dulu kan gak ada hp Jadi adanya kaleng gitu kan Jadi Jadi dulu tante Ya sama Koko sih Sama Koko Pertama Koko yang begitu Ah ikut-ikutan Jadi ya gitu Kalau Jadi kentutnya dulu bisa ditahan Kalau sekarang gak bisa ditahan gitu kan Jadi kalau mau kentut Sama Koko Koko kedua tahan-tahanan dulu Kita cari kaleng Terus masukin Terus masukin ditutup Ini keisengan anak-anak Keisengan jaman masing kecil Jadi pas ditutup Terus ada siapa temen dibuka Dikasih ke situ Eh bawah ini masih ada ya Tuh siapa tau Coba ntar dicari lagi kalengnya Siapa tau kaleng yang dulu-dulu masih ada Coba dicari Di kudang mungkin Di kudang iya Oke Tadi siapa yang nunjuk tanda hati Iya Iya dua Dua Dicatet ya Oke Sip Next Tinggal dikit lagi nih Waktu SMP pernah ke sekolah Lu belum bawa tas Aduh Jadi bawahnya apa ya Gak niat sekolah ya Gak niat Coba diri doang Siapa yang kira-kira pas SMP gak niat sekolah nih keliatannya Siapa kah aku Satu Dua Tiga Beda-beda semua Eh Didominasi Fitriya sih Iya dua Fitriya Satu Cipina Kenapa pernah nunjuk Fitriya nih Coba Tanda hati tanya deh Aduh gak enak ngomongnya ya Aduh Karena model orangnya model cuek Jadi Kalau tas Kalau tasnya ketinggalan Waktu sekolah juga Kayaknya cuek aja gitu Modelnya aja Modelnya cuek Hmm Gimana emang cuek gak Mau ditanggapi Mau ditanggapi Ada pernyataan Pertanyaan atau apa Aku perhatian kan selama ini Kita review aja ya Siapa Pemiliknya Adalah Devina Emang lupa aja ya Emang lupa aja ya Iya emang lupa aja Bahwanya Tas makan Wah Tas makan doang ternyata Ketinggalan Di rumah Ketinggalan di rumah Kan kalau dulu SMP masih dianter di nyokap kan Eh nyokap papa bokap gitu lupa Untung sekolahnya dekat di centra satu Jadi Baunya tas makan Udah nyampe Udah mau nyampe Kok enteng banget ya Kok gak ada yang dibawa Akhirnya nunggu depan sekolah Nunggu dianterin Kiranya gak sekolah cuma numpang makan gitu Kamu mau belajar gak? Udah mau makan Kok kamu tau sih tuh aku? Oh ya catet ya Gilaan kan Di Fitri ya Oke Next Dulu aku lebih suka tidur di lantai Daripada di kasur Karena gak suka lihat tempat tidur berantakan Saking gak pengen tempat tidur berantakan Tidurnya di lantai jadinya Ini pinter atau? Oke 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 Gak sukanya karena berantakan doang Di lantai gak berantakan Cuma kotornya gak tau Ini maksudnya Tujuan tempat tidurnya apa gitu loh Gak dipakai Gak bagus kalau ada tamu masuk Oh iya iya pinter juga Udah udah Kira-kira siapa nih? Dilihat mukanya Aku Satu Dua Tiga Semuanya nunjuk Oh gak 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 Dua kohalawa ya Satu Dua rantai hati Oke Ini kita langsung kasih tau aja ya Kira-kira siapa ya Kita langsung kasih tau Yang pemilik faktanya adalah Fitriya Gak ada nunjuk Fitriya ya Fitriya satu poin Kenapa? 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 Jadi kameranya Kameranya ketawa-ketawa Soalnya dia tau Dia suka mau mencoba buat meniduri kasurnya Dari dulu Kalau kasurnya udah dirapin pagi Aku gak mau tidurin lagi Karena biar keliatan Bagus dan indah gitu Jadi Biasanya aku tidur siang Dari bulang sekolah Tetap tidur di bawah Yang cuma ubin doang Terus ya itu-itu Pokoknya jangan sampai Spraynya Ya lecek dikit gitu Kalau malam tidurnya? Ya malam Malam tidur di atas Cuma biasanya dari pagi Sampai Sampai Ya sampai malam sebelum tidur beneran Ya maksudnya tidur Kan kalau malam kan Suka tidur-tiduran kan Belum tidur beneran Maksudnya tidur beneran Itu kan udah melek Udah melek Melek, 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 melek Waduh Ini beda nih Tidurnya melek Gak, gak, gak Jadi kalau udah tidur Tidur pulas Nah itu Kalau belum tidur pulas Saya tetap tidur di bawah Emang sadar Jadi kalau belum pulas Itu di bawah dulu Nanti kalau udah pulas pindah Ya emang sadar ya Gua udah mau pulas nih Gua udah mau pulas Oke Lagi siapa yang dikit ya? Gak ada Hebat ya kamu rasanya Terakhir Terakhir Yang terakhir Terakhir Waktu kecil Rambutnya pernah dikasih minyak tanah Karena kutuan Dikasih minyak tanah Karena kutuan Eh jangan textin dulu Tanya yang lain dulu Udah ada jawaban loh Coba Ada jawaban Kira-kira siapa nih? Bisi saat semua Yang lain Yang lain gimana kalau yang lain? Halawa Tantahati Baikin Tantahati Siapa yang nunjuk Devina? Gak ada Yang nunjuk Fitriya? Gak ada Yang nunjuk Tantahati? Banyak Yang nunjuk Halawa? Gak ada Kalian Tantahati Coba Coba kira-kira kalian gimana? 1, 2, 3 Iya itu berdiri Semua yang nunjuk Tantahati ya? Iya emang Pemiliknya Tantahati Kok bisa? Kutuan Tantah Apa ya? Dulu kan rumahnya di Banyak ini banyak kebon Banyak kebon gitu kan Dulu kan zaman dulu Ya tau lah Umur Umur Tantah sih Berapa gitu kan Jadi kecilnya Kecilnya berapa gitu kan Jadi di rumah itu kan banyak kebon Jadi mainnya pada di kebon gitu Jadi entah kenapa Jadi kutuan gitu Jadi rambutnya dipakein Minyak tanah Ya emang bener sih Tebakannya Kalau zaman dulu Pake minyak tanah Diborehin terus diituin Dipakein Apa? Borehin Pake Dipakein Handuk Pake handuk gitu Pake handuk Jadi ntar kutunya pada masih gitu Kalau zaman sekarang kan Udah ada obatnya kan Kalau zaman dulu ya pake minyak tanah gitu Tapi ada obatnya kan Zaman sekarang kebon udah dikit soalnya Mainnya udah gak dikebon Jadi tadi semuanya tebak tanda hati ya Iya kan Iya tiga poin Jadi tiga poin untuk mereka Iya Udah akhir Udah The final one tadi ya Kira-kira siapa yang menang Cikisha Coba disebut Selamat Hadiah Siapa tadi mau menang ketamanya Sama Fitriya Makanya kita jadi Gak jadi Apa nih Enggak Makanya kita jadi CS Kita perhatian Oh perhatian Gak dong bukannya padahal Oh iya salah ya Silahkan doang kali Selamat 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 Untuk para pemenang Dokung dokung Mbak Foto Kiri ya Kasihkan Yeay Tepuk tangan dong semuanya Jadi udah tau Jadi udah tau Itu ya Rahasia-rahasia mereka ya Fakta-fakta yang Saya aja baru tau tadi Jorok ya Aduh Tansa jangan Tetap kasih makan ya Oke kita langsung lanjut aja ya Ke session berikutnya Silahkan Oke thank you Tepuk tangan dulu dong Tadi Kan yang mengundang mereka Kayaknya belum Afdor kalau saya mengundang Nah kita punya guest ketiga Tante Hati Tos dulu dong Tante Iya Mudah banget gak sih Gayanya Pakai Denny Siapa yang bilang dia Tante Gak usah pulang kamu ya Nah Tante Udah bilang muda Tapi panggilnya Tante Kakak Tante Iya Iya dek Tadi Tadi aku sempat Tanya Tante Di balik layar Tante udah Ikut Tuhan Berapa lama Tadi ngalakannya dari SMA ya Yang udah lama Lama aja Gak lama banget Nah Itu kan Dari dulu kayaknya ada Doktrin-doktrin yang kita diajarin Yang kayak Oh Kayaknya kalau berdoa harus kusyuk Harus lipat tangan Tutup mata Kalau sekarang Sedangkan kita kan diajarinnya Udah ngomong aja Nah gimana sih Tante Ngalami perbedaan-perbedaan kayak gitu Waktu dulu kan Kalau Punya Pemikiran Kalau doa itu Satu jam Terus kalau doa itu Kayaknya lebih Menyatu Lebih enak itu Kalau Tutup mata Terus Masuk ke dalam kamar Itu merasa Oh ya saat itu Lagi ngobrol sama Tuhan gitu Ya Tapi Setelah Mengerti Setelah Tuhan Ada di dalam hati Tante Dan Tuhan Mendrive hidup Tante Jadi Yang Doktrin-doktrin kayak gitu Ya Bukannya Maksudnya Bukan yang gak boleh ya Maksudnya berdoa dalam kamar Tutup pintu Itu bukan yang gak boleh Tapi kan itu Jangan dijadikan suatu Metode Metode yang Oh ya kalau doa nih Mesti kayak gini Baru kita tuh Afdol gitu Ketemu Tuhannya Padahal kan Tuhan itu bisa Kita ajak ngobrol Dimanapun Jam berapapun Itu bisa gitu Nah setelah Tante mengundang Yesus Untuk masuk ke dalam hati Tante Dan itu tadi Yang Tante bilang Tuhan Yesus Mendrive hidup Tante Jadi saat lagi ngapain pun aja Tante bisa ngobrol gitu Karena kan Tuhan Yesus itu Ada di dalam hati kita Dan kita mengaktifkan Tuhan Yesus itu gitu kan Saat Contohnya Tante Ngobrolnya aja Bisa sambil nyuci Nanti cuma tanya Tuhan ini kenapa ya Tuhan jawab gitu Oh Kayak gini-gini gitu Terus lagi nyuci Lagi Masak gitu Misalkan gitu Masak ya Tante hanya tanya Tuhan Ini kenapa ya Kok Saya kayak gini Tuhan jawab Oh karena Kamu gini-gini gitu Bisa Ya dimanapun Saat kita lagi diem aja Ada hal-hal Kok ngeganggu gitu Nanti tanya gini Tuhan ini kenapa ya Kok saya kayak gini Gitu kan Jadi Tante masuk ke doktrinnya lagi ya Sebelum Tante lebih Itu lagi Karena kan dulu waktu Ada doktrin yang Apa ya Goal setting Ya oke Goal setting itu Kita kan harus mencapai Tujuan itu Goal setting kan Jadi Tante ikutin aja gitu Goal setting itu Misalkan gak mau marah-marah Sama suami Ini 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 Biar rohani Manusia Kita naik Bertumbuh gitu kan Oh iya pake goal setting Tante lakukan itu Tapi Saat gagal itu Akhirnya Tante menyalahkan diri Tante sendiri gitu Terus Tante bahkan menyalahkan Orang yang membuat Tante bisa gagal Dalam goal setting itu Misalkan goal settingnya Gak mau Apa Apa Ngelawan otoritas Otoritas di rumah Tante kan Itu Suami ya Jadi Saat Tante ngelawan Tante merasa Oh iya ya Kok saya Goal settingnya Gagal hari ini Berarti Tante merasa Oh diri saya nih Gak mampu Nah Saat melakukan itu Ada kekecewaan-kecewaan Ih kayaknya Apa Berat banget sih ya Gitu Jadi Jadi beban gitu Goal setting itu Buat Tante tuh Jadi beban gitu kan Tapi setelah Ada Tuhan Yesus Itu Tante lakukannya Lebih enjoy gitu Karena waktu Tuhan Yesus Ada dalam hidup kita Dan dia menjadi motor Dalam hidup kita Otomatis kita akan Apa ya Menghormati Otoritas yang ada di rumah Gitu Tanpa kita harus Mengejar goal setting itu Gitu Karena Kalau goal setting itu kan Itu memakai kekuatan kita Pikiran kita gitu Aduh Kalau waktu saat gagal Kita merasa kecewa gitu Waktu Saat kita Berhasil Kita merasa sombong Aku berhasil nih Padahal tuh pakai kekuatan Pakai pikiran Saat mau marah Goal setting Tahan 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 Itu yang terjadi Dalam kehidupan Tante Oh iya-iya Ingat goal setting Tahan Tahan Kadang kan kita Suka disuruh pakai Tabel ya Tabel ya Dibilang ya Oh hari ini salah Oh hari ini gagal Gagal Kok banyak gagalnya ya Hari ini kita menyalahkan Diri kita sendiri gitu Yaitu Ini pengalaman Tante ya Gak tau kalau pengalaman Dari Adik-adik gitu ya Anak-anak gitu ya Itu pengalaman Tante Bagaimana Tante berusaha Dengan kekuatan Dengan pikiran Mencapai goal setting itu Gitu kan Tapi setelah Yesus Yang mendrive hidup Tante ya Ya bukannya Saat Tuhan Yesus Ada dalam hidup Tante Tante gak Marah sama om Itu ada gitu Tapi saat itu marah Tante menyadari Oh ya ini Tante tuh Kepleset gitu kan Kepleset Tante kok bisa marah lagi Oh ya Tuhan ada Beresin lagi Tuhan Ada apa lagi yang Mesti saya Yang Tuhan mau beresin Beram kehidupan Tante gitu Ya Kadang hal-hal kayak gitu Kan dulu kita Diajar untuk Cari sampai ke akar-akarnya Itu capek banget Tante Sampai cari ke akarnya Karena akarnya udah kenceng Akarnya itu Sudah sampai ke dalam Dan gak bisa dicabut Tante berusaha mencabut Dengan kekuatan Tante sendiri Sampai Tante pikirin Ya Tante sih panggil Tuhan Tuhan Akarnya apa ya Tuhan ya Kok saya bisa begini ya Kok saya bisa begini ya Aduh Tuhan tolong dong Gitu kasih tau Tapi Tante Cuma mencari akarnya Pakai pikiran Tante gitu Tante cuma kayak korek-korek Korek-korek sendiri gitu Pakai kekuatan sendiri Tapi saat Tuhan Yesus Ada di hati Tante Tante cuma tanya Contohnya misalkan Itu kan sama om Kalau Tante kalau di rumah kan Biasanya Seleknya sama om lah gitu Kalau sama anak Enggak ya Begum ya Jadi Sama om gitu kan Jadi Pernah waktu itu Entah kenapa Kok Tante sempat Udah Tante cuma diem Tante cuma tanya Tuhan Kenapa kok saya masih Kayak gini Tuhan Nah itu yang tadi Fitri bilang Kayak kita diputerin film Dari Tante dari kecil Bukan soal kentut itu ya Tante kayak diputerin film Situ sama Tuhan gitu kan Bagaimana Masalahnya Ini yang bikin Tante tuh Terbawa Sampai Tante Seumuran Masih muda ini Gitu ya Jadi oh ini ya Tuhan Terus Tante tanya lagi Sama Tuhan Konfesnya gimana Tuhan Gitu kan Karena kan Tante harus memaafkan Orang yang Tante sendiri gak kenal Gitu kan Gimana orang lewat Yang bikin Tante kok Bisa langsung tertancep Gitu di hati Tante Pikiran Tante Tante Ya itu pasti kerjaan iblis tuh Sampai Tante tuh kok bisa Luka Lukanya sampai segitu Sampai dibawa ke pernikahan Gitu kan Tuhan cuma kasih gambaran Kasih kayak video muter gitu Dari kecil kayak gini Gini-gini Oh gitu Ya Tante cuma bilang Tante saya harus berbuat apa Tuhan gitu kan Saya gak kenal sama orang itu Dan orang itu cuma sekebelat Datang begitu aja Gitu kan Dan saya gak tau orang itu dimana Apakah saya harus Datangin Saya juga gak tau Tuhan cuma bilang Kamu ampuni dia Gitu oke Ampuni ini gimana Gitu kan Biasanya kan Yang biasa Tante lakukan Maksudnya ini bukan gak boleh Kita bertanya sama otoritas Gitu boleh gitu kan Tapi kan kita yang utama Kita tanya sama Tuhan gitu kan Terus Tante cuma bilang Apakah saya harus mendatangi Bapak dan Ibu Rohani Untuk masalah ini Tuhan cuma bilang Gak usah Kamu saya pimpin dalam doa Nah itu Roh Kudus yang pimpin Cara bicaranya Cara pengampunannya Eh cara ngampuninnya Gitu Itu Tuhan yang ngajarin Tante Sampai saat Tante udah bilang amin Pelepasan pengampunan itu Yaudah Tante Udah Lega gitu Sama hubungan juga dengan om Jadi lebih Enak gitu Ya walaupun Yang tadi Apa Pak Hala bilang ya Masalah tetep ada Tapi respon hati kita yang berbeda Saat kita ada Yesus dalam kehidupan kita Iya benar Terima kasih Tiba-tiba aku diingetin Sama Hal yang pernah aku denger juga Kadang tuh kita Ngomong Tuhan gimana sih Tuhan aku harus apa Tapi Kita masih mikirnya pakai Otak kita Kita gak nunggu jawaban Tuhan Tapi Kita terus pikirnya pakai Cara pikir kita Sedangkan kalau yang namanya Kita udah berserah sama Tuhan Yaudah lepasin aja Kita harus benar-benar Angkat tangan Istilahnya kayak Kalau Penjahat Ditangkep polisi Angkat tangan Serahin semuanya gitu kan Yaudah mereka angkat tangan Sedangkan kadang Kalau kita yang Masih Tuhan gue mau berserah Tapi kita masih angkat senjata kita Kita masih angkat pikiran-pikiran kita Ya Tuhan gak bisa bekerja Karena kita masih megang itu semua Tapi ketika kita udah punya Tuhan Yaudah Tuhan aja yang drive Tuhan Kita pakai caranya Tuhan Bahkan tadi Cara berdoa Cara ngampurin pun Tanya Tuhan Bukan lagi nanya Bukan lagi pakai cara kita Kalau kita misalkan dulu diajarinnya SAP ya kan Sama orang Yang ini Sama 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 Tuhan Sama orang yang berhubungan sama kita Nah Tapi kalau kasus tadi kan Kayak gak ada orangnya gitu kan Gue mau cari dimana nih orang Nah itu balik lagi harus nanya Tuhan Tuhan Cara gue ngampurinnya gimana ya Tuhan cara gue Mau doanya tuh kayak gimana ya Itu kayak balik lagi sama Tuhan Bukan pakai pikiran kita lagi Gitu kali ya Nah saya juga mau ingetin teman-teman Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan Boleh dong kirim pertanyaannya Jangan Diam-diam aja Jangan diam-diam aja Nah Aku langsung masuk aja kali ya Ke Q&A-nya Kalau teman-teman masih mau Tanya Juga masih boleh diketik Oke Udah banyak nih pertanyaannya Kalau aku lihat disini Waduh Ini yang ketau-ketau udah buka ya Ini Tante Ada pertanyaan kayak gini nih Buat tante Buat tante Buat tante Buat tante hati Mantannya Mantan Beckham tuh siapa Mantan Beckham Tante Beckham Bandel gak sih di rumah Sebenernya ini pertanyaan yang gak perlu sih ya Cuman lucu aja Tante Beckham bandel gak di rumah Bandelnya dalam hal apa dulu dong Tolong diperjelaskan bandelnya apa gitu kan Coba mantan Beckham Tanya bandelnya dalam hal apa Ini ada yang mau ngaku kak Mantan Beckham Ini mantan Beckham siapa ya Nah Ayo lo Ini ada mantan Beckham Yang mana tante mantannya Gimana tante Mantan gak Beckham Tante jawab ya Kalau Ya Masih dalam batas Apa ya Kebandelan anak-anaknya Maksudnya masih Menurut tante Masih Ya biasa-biasa aja gitu Gak terlalu Over Bandelnya biasa Kalau dibilang Kalau dibilang bandel ya Ya kadang kayak gitu Gitu Kalau dibilangnya masih Iya-iya tapi gak dilakukan gitu Itu aja sih Maksudnya masih batas wajar lah Yee Beckham Enggak pertanyaan kedua Saya skip aja Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Siapakah aku Ini kok kayak main games tadi ya Siapakah aku Cara membedakan suara sendiri Dengan suara dari Tuhan Imaninasi Imajinasi Atau pikiran sendiri Dengan pikiran dari Tuhan Ya gitu Gimana caranya membedakan Kalau itu suara kita sendiri Atau suara dari Tuhan Coba Siapa yang mau jawab Saya mau dari halawa aja deh Ya kalau Tuhan Maksudnya Bersuara sama kita gitu ya Sebenarnya itu Beda-beda ya Masing-masing dari kita Mungkin Cara Tuhan Menjawab kita itu berbeda Kalau saya yang sealami sendiri Itu biasanya Tuhan mengingatkan gitu Dalam hati saya gitu Jadi Halo harusnya kamu lakukan begini gitu Ya udah saya diam Saya berserah gitu Yaudah lakukan aja itu Jawaban yang terbaik dari Tuhan gitu Meskipun Ada jawaban dari pikiran sendiri Tapi Saya juga gak mau Maksudnya pakai pikiran sendiri Kita kan udah punya Tuhan Kenapa kita masih pakai pikiran sendiri Kenapa Bukan Tuhan Kita kan udah Ngalamin Tuhan Tuhan udah masuk ke dalam hati kita Yaudah Lakukan aja Pasti Tuhan kasih yang terbaik kok Kalau yang dia selain Ada yang mau nanggapin Gimana caranya tahu Itu suara Tuhan Bukan suara saya sendiri Kalau Tante sih cuma nanggapin Kalau suara Tuhan itu pasti Bertentangan dengan daging kita Ya karena Kalau kayak Wita Kita suruh Apa ya Kayak Tante tadi kan Dengan apa Suruh ampuni gitu Kalau daging Tante kan Pasti kesal gitu kan Tapi ya Kalau Tuhan udah suruh Ampuni ya Udah Lakukan aja Apa yang Tuhan mau Walaupun itu Menyakitkan Daging kita Ya memang daging Ini kan maunya yang enak-enak Tapi kan Tuhan maunya Terbalik dari daging Itu sih Kalau dia Tante Tante mau nambahin Atau idem Kalau Aku biasanya Gini Kalau Ya hampir sama Tante hat sih Biasanya Bukan biasa Karena Jawaban Tuhan itu Ya gak enak Menurut pikiran kita Ya gitu doang Kalau kita Biasanya Kalau dulu Gini Ah masa sih gitu Gak mungkin gitu Nah itu pasti Jawaban Tuhan itu Berbeda Sama jawaban manusia Ya kita tahu itu Pasti Ya rata-rata Tahu lah Jawaban dunia Sama jawaban Tuhan itu Sangat Kayak depan belakang Kayak gitu Pasti Gak enak buat Kita sendiri Tapi enak buat Tuhan Sebenernya Iya Betul Biasanya gitu sih Jawaban Tuhan Pasti kan jawaban yang Berasalkan Firmandia Berasalkan dia Pasti bertentangan Sama duniawi Bertentangan Sama daging kita Terus Kalau aku baca-baca Kayaknya banyak nih Yang intinya Nanya Gimana sih Kalau kita tahu Kita udah terima Tuhan Aku udah undang Tuhan berkali-kali Tapi cara tahu Tuhan Yesus Udah masuk ke hati Dan udah makan Bareng kita tuh gimana Apakah tandanya Kita hanya dengan damai Atau kita tidak lagi Memikirkan masalah kita Itu kayaknya Sama semua Dari aku bingung Dari hem Sama aku bimbang Iya Namanya bagus-bagus Disini bingung juga saya Hmm Gimana tandanya Caranya Bukan caranya Tandanya Gimana caranya Tandanya kita tahu Kalau Tuhan udah ada nih Di hati kita Siapa yang mau menjawab Jangan saya dong Kan saya bagian nanya Nanti dulu aja deh Itu yang mana yang Aku Intinya sama sih Pertanyaan Gimana caranya kita tahu Kalau Tuhan Yesus Udah masuk di hati kita Apakah tandanya Cuma dengan damai Kita gak ada masalah lagi Kan ini Yang menarik Aku udah undang Tuhan Yesus Berkali-kali Yang harus kita pahami Adalah Tuhan Yesus Gak bisa keluar masuk Kecuali kita Apa ya Murtad Kecuali kita murtad Jadi kalau ada orang Apakah Tuhan Yesus Bisa keluar masuk Dalam diri kita Gak bisa Tuhan Yesus Kalau udah masuk Dia akan tetap masuk Tapi kenapa Kita masih Memikirkan Itu karena ada ruang-ruang Yang masih tidak terisi Full oleh Yesus Jadi Kayak ada ruang-ruang Yang kosong Tuhan Yesusnya kecil Gitu Ya jadi Saat kita udah Undang Yesus Masuk dalam hati kita Ya kita yakinin itu Gitu Jadi Kalau misalkan ada orang Aku udah undang Tuhan Yesus loh Tapi kok Gak bisa-bisa masuk Gitu Kadang Pemikiran kita Logika kita Yang lebih kenceng Daripada Yesusnya Jadi yang lebih kuat Jadi saat Yesus mau masuk Karena kita memikir Ah masa sih Jadi pikiran kita Logika yang kita pakai Gitu Jadi Tuhan Yesusnya Ya gak bisa masuk Gitu Walaupun misalkan Udah dibimbing gitu Kan dibimbing Untuk buka hati Untuk Tuhan Yesus masuk Tapi Apa ya Kalau Tante bisa gambarkan Itu ada tembok Tembok yang tebal Yang Ya kita kan Kalau misalkan Mau masuk rumah Tapi pintunya ditutup Ya tapi kita mendengar Tapi kita gak membuka Pintu itu Ya itu gak bakal bisa masuk Gitu Ya itu Gambarannya Gitu Jadi saat kita Mau undang Tuhan Yesus Kita harus Nyerah Bener-bener nyerah Gitu Jangan pakai pikiran Gitu Karena Tuhan itu gak bisa dipelajari Gak bisa dipelajari Karena Tuhan itu kan roh Dan kita juga hidupnya dalam roh Kalau roh Kita ini kan bicara Bukan soal just money Kita bicara soal roh Jadi saat kita Undang Tuhan Yesus Kita jangan pakai pikiran kita Kita udah berserah aja sama Tuhan Gitu Intinya sama sih tadi pertanyaannya Tandanya gimana Tanda kita tahu Kalau Tuhan udah ada dalam hati kita Kalau Tanda Tuhan Yesus itu Udah masuk dalam Hidup kita Ya itu yang tadi Tante bilang Maksudnya Apa ya Dibilang katanya Dan kita tidak lagi Memikirkan ya Memikirkan masalah yang kita Miliki Kita masih Kita masih hidup Di dunia ini Pasti masalah itu Pasti ada Setiap masalah itu ada Dan Kalau masalah itu ada Ya ini pengalaman dari Tante pribadi ya Jadi kayak masalah itu Ada di hadapan Tante Tetap waktu itu Terpikir Tapi Kita serain aja sama Tuhan Bukannya kita Enggak terpikir Pasti Apa ya Kayak sepintas Terpikir masalah itu Tapi Kita katakan Tuhan saya udah mau nyerah deh Saya gak mau memikirkan Masalah ini Tuhan Biar Tuhan aja yang ngambil Ali gitu Soalnya Saat kita menyerahkan hidup kita Kita beserah nih Bener-bener sama Tuhan Biar Tuhan yang ngambil hidup kita Memotor hidup kita Otomatis masalah itu Tuhan juga ambil semuanya Tapi saat masalah itu Kita bilang Tuhan Saya serain ya Masalah saya pada Tuhan Tapi jangan dipikirkan lagi Karena gini Jadi aplikasinya gini Saat kita udah menyerahkan sesuatu Misalkan Tante nyerahin Ini masalah Tante Fitri Tante gambarkan sebagai Tuhan Yesus Tuhan Yesus udah masuk ke dalam hidup Tante Jadi saat Tante bilang gini Tuhan Saya serain ya hidup saya Oke Tuhan udah ambil hidup Tante Dan Tuhan memotor hidup Tante Terus Tante bilang sekalian Tuhan ini masalah saya Tuhan Saya udah gak mau Tuhan Lagi Saya mau nyerahkan semuanya sama Tuhan Tapi Tante masih pegang Terus jadi akhirnya Pegang Pegang Jadi saat ini Tuhan Ini masalah saya Tapi Tuhan bisa gak ya Selesaian ya Oh ya Tuhan saya serain lagi Tapi kayak gak mungkin deh Tuhan Masalah saya berat banget gitu Terus Tuhan belum jawab-jawab Tuhan Tuhan kok belum jawab-jawab Gak jadi deh Tuhan Gak jadi Tapi pas lagi itu Tuhan saya nyerah Diambil lagi sama Tuhan Tuhan itu kan penuh kasih kan Gak ada Tuhan Eh bukan gak ada maksudnya Tuhan gak pernah memikirkan Kamu sudah berapa kali Apa bersalah sama saya Gak ada Karena Tuhan itu penuh kasih Jadi Tuhan memaafkan terus gitu Eh Tuhan saya serain lagi tuh Eh tapi gak ada jadi deh Tuhan Gak jadi gak jadi gitu Akhirnya udah Kan Tuhan itu kan bebas Tuhan itu tidak pernah memaksa Anak-anaknya Terus lepas Lepas Kira jatuh gak gitu Akhirnya saya jatuh dengan pikiran saya Saya memikirkan pikiran itu Apa masalah itu lagi Masalah itu lagi Akhirnya Tuhan gak bisa bekerja Sebebas-bebasnya dalam Kehidupan Tante Itu sih ya Jadi kalau misalkan Tidak lagi memikirkan masalah Ya pasti ada Apa ya Kayak Set gitu kan Oh masalah itu Tapi udah Tuhan saya gak mau mikirkan Saya serain aja gitu Jadi masalah itu jangan diambil lagi Kalau kita udah serain semuanya Sama Tuhan Gampang gak? Gak gampang Tapi kan kita belajar sama pada Yesus Jadi Saat Kan Tuhan Yesus juga waktu dia mau disalib Waktu dia berdoa kan Dia juga bilang kan Kalau bisa cawan ini berlalu padaku Tapi biarlah kendakmu yang jadi Itu Secara manusia Tuhan Yesus itu Merasa gak kuat gitu Kalau dia harus mati di kayu salib gitu Kita kan belum mati Belum sampai mati di kayu salib gitu Masalah kita gitu Masih sebelum seberat Tuhan gitu Jadi ya kita belajar dengan Bapak di surga saja Oke mantap Jadi kayak gitu ya Maksudnya Ya kalau udah serain Serain aja dilepas aja Masa lu tahan-tahan lagi sih Masa gak percaya sih sama cara kerja Tuhan Yang begitu luar biasa Karena caranya Tuhan Yang gak sesuai dengan pikiran kita Caranya Tuhan Ya beda gitu Dari apa yang kita pikirkan Nah Terus aku juga tertarik Sama pertanyaan yang Gimana sih cara berdiam diri Untuk mendengarnya suara Tuhan Apa cuma gak melakukan apa-apa Dengar lagu Sambil menyembah Berdoa dalam hati Seringnya ngantuk kak Coba kak Fitri ya Sebelum aku jawab itu Aku mau lanjutin pertanyaan tadi Boleh Tadi kan ada pertanyaan Gimana rasanya kita tahu Tuhan ada di hati kita Gak ada aku bingung Kalau Tuhan udah ada di hati kita Gak ada aku bingung Itu Tuhan gak pernah bikin kita bingung Jawabannya itu Kayak yang aku rasain Saat Tuhan masuk ke kita Kita Bakal tahu ini Tuhan loh Jadi gak ada aku bingung Nah terus Misalnya aku jawab Tante Tuhan udah ada belum di hati tante Gak Bukan Misal Terus si tante hat jawab Gak tahu nih Atau aku bingung Jawabannya Tidak ada Ya kayak gitu Terus pertanyaannya tadi apa Kalau Cara berdiam diri untuk Ngedengerin suara Tuhan Apa cuma gak ngakuin apa-apa Atau denger lagu Atau sambil menyembah Atau berdoa dalam hati Selainnya aku ngantuh Aku pernah ditanya juga sama pertanyaan ini Pertanyaannya gini Hampir sama kayak tadi sih Pertanyaan Gimana caranya Saya berdiam diri Terus Yang masuk ke pikiran kita itu Jawaban yang kita inginkan Sedangkan Yang ada di pikiran saya Itu masalah-masalah yang ada Gitu Nah Miripkan sama pertanyaan ini Cara berdiam diri sama Tuhan Gimana ya Kalau aku sendiri Gak Gak doa sih Gak bukan berarti Misalnya di intimate worship Ini kalau lagi doa Aku datang ke situ Intimate worship itu Kalau mau di pikiran ngantuk tuh Karena Jam Segitu kan Jam setengah 10 malam Sampai jam setengah 11 malam guys Nah Kalau mau di pikiran itu Jam-jamnya ngantuk Apalagi kalau di bawah AC Yang Kalau aku sendiri Pas aku datang ke situ Tuhan Aku tanya Tuhan mau Mau apa sih Maksudnya berdiam diri itu Bukan berarti kita Gak ngomong apa-apa Bisa Bisa sambil menyembah Tuhan bisa ngomong Makanya gak harus Diam kayak gitu Memang kalau Gak ngerasin apa-apa Pasti ngantuk Kalau aku gak sih Tuhan mau aku apa Tuhan mau ngomong Tuhan mau ngomong lewat aku Nyanyi Atau Tuhan mau ngomong Lewat aku Diam Nah ketika ada Tuhan Itu bisa kejawab Misalnya kayak Waktu hari apa Gitu Aku datang ke situ Tuhan Aku tanya Tuhan aku Ngapain nih Datang ke sini Maksudnya Tuhan mau aku apa Berdiam diri kah Dengerin Tuhan Gak ada jawabannya Cuman Tuhan Bisa bikin mulutku Bernyanyi Dari awal Intimate worship Sampai itu selesai Nah kayak gitu Nah Itu salah satu Cara Tuhan kan Apa sih yang belum dijawab Biar Cara Tahu kalau itu Jawaban Tuhan ya Jadi pikiran ya Tadi ya Kalau mendengar suara Ya kurang lebih kayak gitu Gimana cara mendengar suara Tuhan Terus berdiam diri Kenapa bisa ngantuk Kalau Aku sering Sharing sama Tanta Hart Kayak gini Kalau ketika kita berdiam diri Tapi semuanya ada disini Itu bakal bosan banget Tapi ketika kita berdiam diri Itu semua ada di hati Beda rasa ya Kita bakal lebih semangat Untuk mendengarkan Tuhan Ngobrol sama Tuhan Kalau yang Ketika kita berdiam diri Semuanya ada di hati kita Tapi ketika kita berdiam diri Semuanya ada disini Yang bakal keluar Itu bosan Karena tuntutan Yang akan kita ajukan Ke Tuhan Ya benar banget Jadi sebenarnya Gimana cara Gimana metode Berdiam diri Buat dengarnya suara Tuhan Tuh gak ada Karena kan Mungkin mereka pun Gak bisa menjawab pertanyaan Itu karena cara Tuhan Buat kalian tuh beda-beda Tuhan mau kalian melakukan Saya lewat apa Saya lewat apa hari ini Kedekatan kita Kalau kita terima Karena sudah terima Tuhan Bukan berarti Bukan berarti masalah itu berhenti disitu juga Enggak Masalah terus ada Gitu Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana respon kita Ketika ada masalah tersebut Kalau saya dulu Ketika ada masalah Sebelum mengalami Tuhan Itu Yang main pikiran Jadi iblis itu Lebih Lebih Nembak kita itu Kepikiran Jadi yang main Cara berpikir kita Akhirnya Memikirkan sepanjang hari Memikirkan sepanjang hari Setelah saya Mengalami Tuhan Saya bukan berarti Gak peduli sama masalah Itu gak baik juga Nanti solusinya Seperti apa Gitu kan Nah Cuman respon saya berbeda Kalau sekarang Ada masalah Ya udah Saya serahkan sama Tuhan Toh juga nanti Tuhan yang bukakan jalan Tuhan yang kasih solusi Gitu kan Intinya adalah Berserah penuh Sama Tuhan Jadi jangan banyak lagi Pikiran-pikiran Karena kan kita gak bisa Melakukan Dengan kekuatan sendiri Simpelnya adalah Segala sesuatu Yang kita Terima Nafas pun Itu Tuhan yang kasih Kalau kita berpikir Jauh kesana Gitu kan Masalah sekecil apapun Masa iya Tuhan gak bisa Nyelesain dalam hidup kita Gitu Bayangin aja Kesehatan yang Tuhan Kasih itu gak bisa Dibayar oleh apapun Gitu Simpelnya seperti itu Jadi gak usah terlalu Merenung gitu Itu saya dulu Tapi sekarang gak Pokoknya saya bilang Sama masalah sekarang Bodo amat gitu Dan Setelah saya Mempraktekan Itu Saya mengaplikasikan Dalam hidup saya Itu Saya enjoy gitu Ngejalaninya gitu Gak Gak seperti dulu gitu Jadi benar-benar enjoy Ya berjalan dalam Tuntunan Tuhan gitu Gak mau lagi Berpikir Terus menerus Oke thank you Tidak memikirkan masalah itu Cuman Aku cuman sering bilang sama Tuhan Aku Aku menyerah Tuhan Soalnya Masalah datang juga Ya Tuhan yang kasih kan Ya Yaudah ini Aku gak kasih masalah itu Sama Tuhan Karena Ngapain aku kasih hal Seperti itu sama Tuhan Tuhan gak layak Terima masalah aku Cuman aku surahin diriku doang Ini Ini diriku Tuhan Milik Tuhan Aku gak Kayak misalnya masalah Contoh kecil nih Aku lagi sakit Sakit gater-gater gitu Waktu itu aku pernah sakit gater-gater Gater-gater Ternyata Waktu sebelum saya kira Sakit gater-gater Saya kira Gater-gater itu Bukan masalah sakit yang besar Ternyata cukup besar juga Karena gak bisa tidur Dan badan dibunuhi gater-gater gitu kan Nah Pas kayak gitu Ternyata ini masalah Contoh ini contoh masalah kayak gitu ya Gak tau kalau ada masalah yang lebih beban berat lagi Nah Aku cuman bilang Tuhan Aku gak mau kasih gater-gater ini sama Tuhan Kebanyakan kalau dulu Aku bilang Tuhan sembuhin dong Kan gak kuat Kan Tuhan luar biasa Ajaib hebat gitu kan Tapi kalau sekarang Tuhan ini gatel-gatel Aku gak mau kasih sama Tuhan siapa Aku kasih gatel-gatel sama Tuhan Tapi Aku menyerah Cuman menyerah aja Tuhan Gak apa-apa Mungkin Lewat gatel-gatel itu Tuhan mau ngomong sama Sama kita Nah jadi kadang Cara kata sini masalah itu Biarin aja masalah itu Yang aku alami terkadang masalah yang dibuat Itu buat Kita Tuhan mau Tuhan mau ngomong sama kita loh Lewat gatel-gatel itu Nah yang aku rasain gatel-gatel itu juga Ya itu Salah satunya Tuhan mau ngomong lewat aku Lewat gatel-gatel Buka aja nih masalah ya Kenapa aku bisa gatel-gatel Karena waktu itu Masalahnya Aku mulai Tidak mau menjadi diriku sendiri Maksudnya gini Ada orangnya Waktu itu aku diajak cat rambut Agak aneh gak Kalau tiba-tiba aku cat rambut Yang aku seperti ini Yang kalian lihat Kayak gitu Maksudnya ketika aku Ya ketah-ketah Kalina Gultom Nah waktu itu aku diajak cat rambut Terus aku jawab Oke gitu Oke itu ada Ada disini Tapi ternyata Tuhan gak mau Kenapa Kenapa Tuhan gak mau Karena itu bukan kamu Aku tidak mengenal kamu seperti itu Sampai Tuhan bilang Ketika kamu cat rambut Aku jadi tidak kenal kamu Makanya aku kasih gatel-gatel Kenapa aku kasih gatel-gatel Karena kamu Mulai mau Memikirkan pandangan manusia Agak aneh kan Tuhan Aku cat rambut Kenapa gatel-gatel Sebenarnya bukan gatel-gatel ruang Karena gatel-gatelnya Emang sampai kepala gitu Sampai tarik-tarik gitu Terus sakit Bener-bener sakit Yaudah nah kayak gitu Contohnya masalah Enggak Jangan kita kasih ke Tuhan Enggak mikirin tuh Bukan berarti Tuhan ini masalah gue Selesai ini ya Gitu Itu saya dulu Kalau sekarang Enggak apa Tuhan Tuhan ini masalah Biar buat aku Cuman aku Cuman nyerah aja Aku mau masalah ini Sama Tuhan Bukan buat Tuhan Kayak gitu sih Kalau itu mau nambahin Atau Saya masih ada pertanyaan-pertanyaan Masih ada Nah itu kayak tadi Masalah itu pun bisa jadi Jawaban dari Tuhan loh Cara Tuhan ngomong bisa Lewat masalah Jadi jangan sampai Masalah itu bikin kita Jadi kayak beban berat banget Bisa aja itu Cara Tuhan ngomong ke kalian Nah Ini gimana nih Dari aku sudah tidak bimbang Kalau kita mau undang Tuhan Masuk dalam hati Apa harus selalu dibimbing Orang yang sudah ada di dalam Oh Kalau kita mau undang Tuhan Masuk hati kita nih Apa kita harus selalu dibimbing Orang yang sudah ada dalam hatinya Jawabannya enggak Tuh ya Yang aku sudah tidak bimbang Enggak jawabannya Terus sama Ini pertanyaan terakhir Aku rindu juga nih Bisa dekat sama Tuhan Dan dengan suara Tuhan Tapi masih belum tahu Harus gimana Karena udah berusaha ngobrol Cerita sama Tuhan Tapi ya gitu-gitu aja Apa tuh pertanyaannya Iya Maksudnya dia udah berusaha nih Dia juga mau dekat Dan dengan suara Tuhan Dia udah ngobrol sama Tuhan Udah cerita sama Tuhan Tapi kok rasanya gitu-gitu aja Ya balik lagi pertanyaannya Tuhan mau ngobrol enggak sama kita Pertama awal Kalau udah kayak gitu Tanya dulu Tuhan mau ngobrol enggak sama saya Ya Kalau kayak Kalau kita terus yang Yang berusaha Tuhan cuma kayak Nonton doang Makanya harus tanya dulu Tuhan Tuhan mau enggak sih Ngobrol sama saya Kenapa saya tidak bisa seperti itu Kenapa saya tidak bisa Mendengar suara Tuhan Kenapa saya gak bisa Ngobrol sama Tuhan Sebelum kita ngomong apa-apa Tanya aja dulu Intinya Tuhan harus ada di hati ya Kalau pertanyaan ini diajukan Tuhan belum ada di hati Ya Bingung deh Maksudnya Intinya kalau mau kayak gini Tuhan harus ada di hati dulu Nah baru ajukan pertanyaan Tuhan kenapa Tuhan gak mau ngobrol sama saya Tuhan Sukanya Gak suka apa sih Gak suka apa sih dari diri saya Kayak gitu Tanyain aja Tuhan Tuhan tuh beneran luar biasa lah Tapi dia bisa Bisa kasih tau Gak mungkin loh Tuhan tuh sayang banget sama kita Gak mungkin dia gak mau ngobrol sama kita Kenapa dia gak mau ngobrol atau gak mau jawab Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita Kadang-kadang emang kayak gitu Karena hati itu dia yang Tadi Tante Heart bilang Misal ada Kita udah terima Tuhan Tapi masih tetap kayak gitu Hati itu Aku pernah lihat Dapat pernyataan Tuhan tunjukin kalau Hati itu bener-bener banyak Kayak kotak gini Tapi kotak catur lah Kotak gini Terus banyak kotak-kotak-kotak lagi Nah Ketika ada satu kotak yang Tuhan Gak suka Ya itu bisa menghalangi kita juga Bicara sama Tuhan Jadi Bukan berarti udah masuk Tuhan ke hati kita Bisa ngobrol sepuasnya Bisa juga kayak gitu Gak bisa dimeterin Terus Udah masuk ke hati Tuhan Masuk ke hati kita Gak bisa Gak dapat timpal balik sama Tuhan Nah Aku jadi ingat Kadang saat kita bertanya sama Tuhan Misalnya lagi berdiam diri Terus Yang tadi jawabannya Kok Tuhan gak mau ngomong sama saya Kadang tidak Tidak saat itu juga Tuhan langsung ngomong Yang aku alami Aku banyak Bukan banyak tanya Ngobrol sama Tuhan Terus ini kayak mana Di saat aku lagi gak Memikirkan Pertanyaan tadi Di saat aku gak memikirkan Aku bisa gak ya Ngobrol sama Tuhan Disitu Tuhan bisa kasih jawaban Jawaban Disitu Tuhan bisa ngomong Misalnya lagi mandi Ingat Oh ya ini Tuhan tuh bisa sambungin ke situ Jadi gak Makanya gak harus dimetadoin Kalau saat kita Berdiam diri Mau ngomong sama Tuhan Tuhan bisa ngomong sama kita Enggak Jadi gak Kadang gak saat itu juga Tuhan langsung bisa Bisa jawab Kalau sekarang Misalnya gini Kalau aku lagi berdiam Cuma Tuhan Tuhan suka Tunjukin Beberapa hal gitu ya Misalnya buat orang lain Itu kan dari Tuhan Tiba-tiba pas selesai Aku berdiam Terus lupa semuanya Nah lupa dari lupa Itu bisa Seminggu Atau dua minggu Tuhan baru bisa Kasih lagi Jawab gitu Nah baru Makanya kayak gitu lah Sama Tuhan tuh yaudah Gak usah Jangan maksa Jangan nyolot Kalau dulu kan saya suka maksa Suka nyolot Kalau saya tanya harus jawab Gitu kan Yang kayak ilustrasi Gaby kemarin gitu loh Yang kalau kita tanya Kalau Tuhan yang gak mau jawab Ya tanya aja Tuhan kenapa gak mau ngobrol Setuju? Setuju Setuju Udah udah kanggung-kanggung Nah kayak gitu jadi Yaudah Ditanya lagi aja Ketel Pokoknya sekarang tuh kayak Apa-apa Tanya Tuhan Meskipun Tuhan Bahkan kayak tadi yang Kok rasanya Tuhan gak jawab gue Kok rasanya Tuhan gak mau ngobrol sama gue Yaudah kita tanya Tuhan Tuhan kenapa sih gak mau ngobrol Saya percaya nanti Tuhan yang akan kasih jawaban Dia yang akan Ingetin kalian kira-kira Apa sih yang membuat dia Belum Apa yang membuat dia Gak mau bicara Atau Apakah itu belum saat yang tepat Buat ngomong sama kalian Gitu ya Oke Terima kasih banget nih Buat ketiga guest kita Yang keren-keren Applause Yeay Ini LCD gak dapet Ini digaji nanti Nah oke Terima kasih Kita setuju dong Yaudah Thank you Thank you Thank you Ini boleh dibawa minuman dan makanannya Mana aja boleh Oke Jaryon Yang ini dong Yang semangat Jaryon Yaudah Yaudah Oke Kalau gitu Siap memuji Tuhan Siap Lebih semangat lagi Gak kayak siap Kalau siap Sekadang 1,2,3 berdiri Apa banget ya Oke Saya mau panggilkan tim PW Tim PW Yeay Mantap Semuanya terberkati Dengan talk show hari ini Wah Ini kurang terberkati Jangan nih Waduh Semuanya Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebaikanmu hari ini Engkau masih mau Memberikan kami kesempatan hari ini Untuk berkumpul disini Tuhan Kami percaya Tuhan Semua itu karena rencanamu Semua yang kami lakukan Di hidup ini Tuhan Semua karenamu Tuhan Engkau sungguh teramat baik Dalam hidup kami Karena itu Sebentar kami akan Siapkan hati kami Tuhan Layakan kami Untuk memuji-Mu Tuhan Meninggikan namamu Kami mau Segala pujian Penyembahan kami Hanya untukmu Dan Engkau terima Tuhan Terima kasih Tuhan Ini untukmu Tuhan Semuanya siap Untuk muji nama Tuhan Semuanya siap Muji nama Tuhan Musik Tuhan Kau hal yang terbaik Dalam hidup kami Tuhan We are nothing We are nothing Mari kita katakan Bukan karena usahaku Karena usahaku Dan perbuatanku Semua pemberianmu Kasih Dan rahmat yang kekal Berikan kefastian Dalam penghargaan Mari kita fokus pada Tuhan saja Come on Nyatalah karyamu Di dalamku Mari kita tangan Tangan Sungguh besar kasihmu Berlipah kebaikanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Oleh kasih karunyamu Kau telah membangkitkanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Kau menghidupanku Bukan Bukan Karena usahaku Dan perbuatanku Semua pemberianmu Kasih Dan rahmat yang kekal Berikan kepastian Dalam pengharapan Nyatalah karyamu Penjalan karyamu Penjalan kumamu Sungguh besar kasihmu Berlipah kebaikanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Oleh kasih karunyamu Kau telah membangkitkanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Oh, let's see you live Jesus Dalam nama Yesus Di luarnya kita mati Hey Jesus Hari kita matikan Stand by Kau menghidupanku Kau menghidupanku Kau menghidupanku Kau menghidupanku Kau menghidupanku Besar kasihmu Berlipah kebaikanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Oleh kasih karunyamu Kau telah membangkitkanku Berlipah kebaikanku Kau menghidupanku Kau menghidupanku Dengan anugamu Jangan anugerah Yesus 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 ua Silahkan katakan Dan lebih lagi, lebih lagi untuk Tuhan kita Yang terbaik hanya untuknya Bisa lebih lagi saya yakin Karena untuk Tuhan kita Belajar yang segala raja Dia selalu tak terbati Segala kuasa Yang luar biasa dalam hidup kita Berbukis cakrawala Merangkai jagat raya Pencipta alam semestas Yalah, milik hidupan kita, amin Memilih kehidupan Yang sanggup menyelamatkan Yalah satu-satunya jalan kebenaran kita Kami rindukan kuasa lawatan Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan bertahan kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Mendaikkan pujian Kelenggu dipanakan Kelenggu dipanakan Kuji zat dinyatakan Let's see what Great is our God Mendaikkan pujian Mendaikkan pujian Hanya untuk Tuhan kita Mendaikkan pujian Kuasa lawatanmu Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan berkatlah Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belengku dibantakan Pujizat ingatakan Grace of God Mari kita tetap menikmati Tuhan Kau melindukan kuasa lawatanku Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan berkatlah Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belengku dibantakan Pujizat ingatakan Let's see For this Great is our God Kita doangkan lebih lagi Seperti kita Raja dan segala Mari kita ketahui sekali Great is our God Great is our God Jangan duduk semuanya Jangan duduk semuanya Dari pengumuman pertama Ada SBB Sehati bertemu Bapak Sabtu depan Jam 5.30 pagi Jadi yuk Tadi kan udah dijelani Kita berdoa Juga salah satu hubungan Salah satu cara kita bangun hubungan Kita kasih pastiin Tuhan Nah yuk kita ikut ke SBB Hari sabtu depan Jam 5.30 di auditorium Terus abis itu nanti kita fellowship Fellowship bareng Arti seru Oke Pengumuman yang kedua Untuk teman-teman yang rindu Untuk diwaktif Bisa langsung Mendaftarkan diri kalian Ke Cidevina Atau ke Fitri ya Coba angkat tangan dong Cidevina mana Fitri yang mana Nih yang ini nih Yang angkat tangan ini nih Nanti bisa langsung Mendaftarkan diri kalian Selepas Ibadah ini Ya Kami The Gerebek Dan segenap clue yang bertugas Menghitamkan Selamat pulang Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton